Timnas Brazil sempat mendapatkan kritikan deras menjelang Copa America 2024. Squad pilihan Dorival Junior diprediksi gak akan mampu bersaing menjadi unggulan juara. Terbukti, squad Samba harus meraih hasil imbang saat menghadapi Costa Rica. Namun, pasukan Selecau tiba-tiba menggila dengan meraih kemenangan bantai 1-4 atas Maranguai. Kemenangan ini dipersembahkan oleh dua winger gacor yakni Vinicius Junior dan Savio. Cetak gol coba merangkum alasan Timnas Brazil layak diperhitungkan sebagai berikut. Filosofi Aneh Hilangkan Filosofi Jogo Bonito Timnas Brazil mengalami penurunan yang signifikan di bawah asuhan Fernando Diniz. Dirinya ditunjuk menjadi pelatih sementara Usaiti temundur dari jabatannya. Di bawah asuhan Diniz, squad Selecau sempat menjalani rentetan positif. Saat itu, pasukan kuning biru mampu meraih kemenangan meyakinkan atas Bolivia dan Peru. Kehebatan ini sampai membuat Romario selaku legenda memberikan pujian. Dirinya mengaku sangat terpukau dengan permainan cantik Brazil saat dilatih oleh Diniz. Romario meminta Federasi Sepak Bola Brazil atau CBF memberikan kontrak permanen. Sayangnya, Selecau justru tampil melempem usai dipuji sang legenda. Squad Okanarinho gak pernah menang dengan menerima tiga kekalahan dari empat laga. Hasil buruk ini langsung membuat Brazil dikecam oleh banyak pihak. Salah satunya ada Gravite yang mengkritik berubahnya gaya permainan Brazil. Sang legenda bilang Selecau sudah kehilangan gaya permainan khas yakni Jogo Bonito. Jogo Bonito sendiri merupakan gaya khas Brazil yang diperkenalkan oleh Pele. Menurut Gravite, para pemain samba masa kini sudah terdoktrin dengan gaya permainan Eropa. Oleh sebab itu, Brazil selalu kesulitan untuk bersaing di event-event internasional. Perbaiki kualitas di bawah arahan pelatih baru. Kemunduran timnas Brazil coba dibenahi saat menunjuk Dorival Junior sebagai pelatih anyar. Sang pelatih baru saja ditunjuk untuk melatih skuad Selecau sejak Januari 2024 lalu. Dorival langsung mengemban tugas berat untuk meningkatkan prestasi skuad sambah. Pasalnya, kegagalan di Piala Dunia 2022 masih membekas bagi pasukan kuning biru. Sang pelatih pun bertekad bangkit dengan mengincar gelar di Copa Amerika 2024. Dia bahkan mengambil keputusan berani dengan gak memanggil para pemain yang alami penurunan performa. Mulai dari Casemiro, Gabriel Jesus, Richard Lisson, hingga winger Manchester United yakni Anthony. Gak dipanggilnya Casemiro sempat menjadi sorotan publik. Mantan pemain Real Madrid ini dinilai masih layak membelas skuad. Namun Dorival langsung memberikan komentar usai gak memasukkan nama sang bintang. Menurutnya, semua pemain yang masuk dalam skuad inti sudah dipertimbangkan dengan cukup matang. Dia bilang banyak pemain yang lebih baik daripada Casemiro. Meski begitu, Dorival mengaku masih menaruh respek yang sangat tinggi kepada sang pemain. Mantan pelatih Flamingo ini menyebut, Casemiro masih bisa masuk ke dalam skuad apabila kembali ke performa terbaiknya. Keputusan berani sang pelatih sampai membuat Ronaldinho marah besar. Legenda Barcelona ini mengatakan kalau Brazil sudah memiliki komposisi yang sangat buruk untuk Copa America. Dirinya merasa kurang yakin dengan peluang Brazil dengan skuad pilihan Dorival. Bahkan, Ronaldinho mengaku gak akan menonton kipra skuad sambah di Copa America 2024. Kebangkitan Timnas Brazil di Copa America Kritikan pedas Ronaldinho terbukti dengan kurang baik bagi Timnas Brazil di Laga Perdana Copa America 2024. Skuad sambah dipaksa bermain tanpa gol saat berhadapan dengan Costa Rica. Sebenarnya, skuad sambah hampir meraih kemenangan di laga ini. Hal itu terjadi seandainya gol Marquinhos gak dianulir oleh wasit karena offside. Selain itu, tim Aswan Dorival Junior hampir mendapatkan dua hadiah penalti. Sayang, handball pemain Costa Rica dan jatuhnya Vinicius di kotak penalti gak dianggap sebagai pelanggaran. Meski bermain imbang, sang pelatih tetap optimis dengan performa anak asuhnya. Dorival menilai skuadnya bakal bangkit saat berhadapan dengan Paraguay. Hebatnya, omongan pelatih 62 tahun ini dibuktikan dengan kemenangan telak 4-1 atas skuad Albi Roja. Skuad sambah sudah memperlihatkan dominasinya sejak awal pertandingan. Pada babak pertama, skuad Selecau sudah unggul dua gol lewat Bres Vinicius. Keunggulan ini semakin meyakinkan setelah Savio dan Lucas Paqueta menambah kedudukan di babak kedua. Kemenangan ini membuat Brazil membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Performa hebat skuad sambah menjadi bukti kebangkitan anak asuhan Dorival Junior. Sebenarnya pasukan kuning biru menunjukkan permainan cantik di dua laga yang dimainkan. Mereka mendominasi penguasaan bola sebesar 74 persen di laga kontra Costa Rica. Dominasi ini kembali dilanjutkan saat menorehkan 55 persen possession ball saat berhadapan dengan Paraguay. Kehebatan Brazil tanpa striker murni Ketajaman lini serang timnas Brazil semakin disorot karena bermain tanpa striker murni. Dorival Junior selaku pelatih berani memasang Trisula penyerang rasa winger. Padahal strategi ini sempat gagal membobol gawang Costa Rica di laga pembuka. Saat itu Dorival memasang Vinicius Junior sebagai ujung tombak serangan. Bermain sebagai striker, sang pemain diharapkan tampil moncer seperti di Real Madrid. Sayangnya Vinicius gagal menjawab kepercayaan penuh dari Dorival. Dia bahkan gak sanggup melepas satu pun shoot on target ke gawang Costa Rica. Dorival langsung menarik keluar sang pemain di menit 71 untuk digantikan dengan Henry. Keputusan sang pelatih justru bikin Neymar terheran-heran. Dari bangku penonton, bintang Brazil ini terkejut saat Vinicius tiba-tiba ditarik keluar. Meski gagal di laga pertama, Dorival masih berani memasang skema tanpa striker murni. Padahal di bangku cadangan masih ada Eva Nielsen yang berposisi sebagai ujung tombak. Namun, keputusan aneh Dorival ini justru berbuah manis karena lini serang Brazil mendadak gacor. Tim Samba menggila dengan mencetak 4 gol ke gawang Paraguay. Vinicius yang sempat dihujat menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol. Keputusan Dorival menggantikan rapinya dengan Savio juga terbukti tepat. Pemain yang baru ditebus Manchester City ini sukses mencetak 1 gol di babak pertama. Kandidat kuat juara Copa America Hasil meyakinkan kontra Paraguay membuat tim Nas Brazil kembali masuk dalam kandidat juara Copa America. Kemenangan besar menjadi pecutan semangat bagi squad Selecao. Tim Aswando Rival dipercaya telah bangkit dari keterpurukan setelah gagal meraih gelar Copa America 2021. Diketahui, Brazil tumbang di atas Argentina di partai final Copa America 2021. Namun di saat ini, Brazil dan Argentina kembali difavoritkan menjadi juara di edisi kali ini. Dorival Junior pun semakin optimis pasca kemenangan atas Paraguay itu. Dirinya menegaskan, squad Samba bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Selain itu, Vinicius Junior yang menjadi bintang kemenangan ikut memutarakan kegembiraan. Ex-Flamingo ini sangat bahagia karena berhasil membuktikan diri. Di sisi lain, Daniel Garnero selaku pelatih Paraguay ikut mengakui kehebatan Vinicius. Sang pelatih menilai winger Real Madrid ini berhasil memainkan permainan yang sulit ditebak. Akhirnya, squad Albi Roja dipaksa bermain bertahan sejak awal pertandingan. Itulah ulasan alasan tim Nas Brazil layak diperhitungkan. Bagaimana pendapatmu? Akankah squad Samba mampu meraih gelar juara Copa America 2024? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.